Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Bu Yvonne. Nah, apa kabar? Apakah kalian sehat? Yvonne harap semuanya baik dan sehat ya. Anak-anak, Bu Yvonne mengingatkan, apakah kalian sudah membaca buku? Ayo, yang belum membaca buku, nanti membaca buku ya. Hari ini Bu Yvonne akan menyampaikan cerita dari sebuah buku yang berjudul Mutiara Yang Berharga. Selamat mendengarkan. Ada seorang bapak, bapak ini memiliki mantel yang bagus, sepatu yang mahal, dan topi dengan bulu berjuntai. Apa itu bulu berjuntai? Berjuntai itu artinya tergantung dan bisa berayun-ayun. Nah, kalian lihat topi bapak ini. Ada bulu yang panjang, bulunya bisa berayun-ayun. Ini adalah topi kesayangan bapak pedagang ini. Bapak pedagang ini, selain memiliki sepatu yang bagus, topi berjuntai, dia juga memiliki rumah bertingkat. Rumahnya sampai tingkat lima. Kamarnya ada berapa? Wah, kamarnya ada lima belas anak-anak. Banyak sekali ya, kamarnya lima belas. Di alaman rumahnya ada air mancurnya. Bapak ini memiliki perabot yang dia inginkan. Dia punya sofa, punya lemari, punya tempat tidur, punya lukisan. Punya apa yang dia inginkan. Bapak ini bisa makan yang enak-enak. Dia punya kulkas yang banyak. Satu kulkas isinya buah. Ada buah anggur, buah per, buah apel. Kulkas yang lain isinya kue-kue, ada kue tar, kue brownies, ada pizza, dan lain-lain. Kulkas yang sebelah sana isinya minuman. Ada Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan minuman yang lainnya. Dan kulkas yang lain juga berisi makanan-makanan yang lesat, anak-anak. Bapak ini memiliki uang yang banyak. Uangnya disimpan di mana? Uangnya disimpan di bawahnya kasur, anak-anak. Dan uangnya yang banyak itu sampai jatuh-jatuh di lantai. Berapa ya banyaknya? Wow, tidak bisa kita bayangkan sangat banyak uangnya. Suatu hari, bapak pedagang ini berjalan-jalan. Nah, pada waktu dia berjalan-jalan, dia berhenti di depan sebuah toko. Dari etalase toko, bapak ini melihat. Oh, bagus ya. Dia ngomong dengan dirinya sendiri. Wow, cantik sekali. Wow, cantik sekali. Apa yang bagus? Apa yang cantik? Itu adalah mutiara. Bapak ini masuk ke dalam toko. Bertemu dengan pegawai toko. Bapak ini bertanya. Pak, berapa harga mutiara itu? Wah, mutiara itu sangat mahal. Mahal itu berapa? Mahal itu 500 ribu pounds. 500 ribu pounds. Lalu, bapak pedagang ini, dia pikir-pikir cukup nggak ya? Uang di bawah kasurnya itu, bapak ini pulang ke rumah. Dia sambil ingat-ingat mutiara yang di toko. Dia sungguh-sungguh ingin mutiara itu, ingin lebih dari apapun. Lalu, ketika dia hitung uang di bawah kasurnya, uangnya tidak cukup, anak-anak. Walaupun uangnya banyak, uangnya tidak cukup untuk membeli mutiara itu. Tapi, bapak ini berpikir. Oh, aku pokoknya ingin membeli mutiara itu. Nggak apa-apa deh. Aku jual air mancurku. Aku jual sofaku. Aku jual kulkasku. Aku jual kulkasku yang isinya Coca-Cola. Aku jual yang isinya buah. Aku jual sama isinya. Aku jual kue-kueku berserta kulkasnya. Aku jual tempat tidurku. Lalu, semuanya dijual, anak-anak. Satu persatu dijual. Bahkan sepatunya yang mahal itu dia jual. Bajunya dia jual. Hanya tertinggal topinya. Hanya tertinggal topinya. Lalu, uang yang banyak itu dia masukkan gerobak. Dan dia bawa gerobak yang berisi uang yang bertumpuk-tumpuk itu. Dia bawa ke toko mutiara. Sampai di toko mutiara, uang itu dihitung. Pak, aku mau beli mutiara. Kamu sudah bawa uang? Beluk, sudah. Berapa uangnya? Banyak. Banyak itu berapa? Ayo kita hitung. Nah, uangnya dihitung, anak-anak. Ketika uangnya dihitung, ternyata uangnya masih kurang. Pak, Bapak belum bisa beli mutiara ini. Kenapa? Uangnya masih kurang. Aku sudah bawa uang banyak satu gerobak. Iya, masih kurang. Aku sudah jual sepatuku. Iya, masih kurang. Aku sudah jual kulkasku. Iya, masih kurang. Terus bagaimana aku ingin mutiara itu? Begini, Pak. Bapak bisa jual topinya Bapak kepadaku. Supaya uangnya Bapak cukup beli mutiara. Oh, bisa ya? Iya, kalau Bapak jual topi Bapak, nanti uangnya bisa cukup. Ya sudah, aku jual saja topiku. Tapi aku dapat ya, beli mutiara ya. Bisa ya, boleh ya? Boleh. Wah, anak-anak. Bapak itu senang sekali. Dia bisa membeli mutiara yang dia inginkan. Walaupun topi kesayangannya juga harus dijualnya. Nah, cerita mutiara yang berharga selesai sampai di sini. Tuhan Yesus berpesan kepada kita. Supaya kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih dari apapun. Seperti Bapak ini yang mendapatkan mutiara yang berharga. Dia rela melakukan apapun untuk mendapatkan mutiara yang berharga. Marilah kita mau mengenal Tuhan lebih dari apapun. Demikian anak-anak cerita pada hari ini. Kita akan berjumpa dalam cerita yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.